Hai jumpa lagi bersama gue Modati ya kali ini gue akan lurusin lagi tips and trick untuk Undown oke guys kemarin seperti yang gue bilang kan ada tentang skill atau basic daripada menaikkan level dan juga cara bagaimana mempercepat untuk menaikkan level sekarang gue akan kasih liat lo yang baru lagi, ini dia, nah guys Undown kali ini atau tips and trick kali ini gue akan kasih liat lo bagaimana cara mendapatkan kendaraan secara gratis dalam artian mobil ataupun motor untuk para free player nah ini dia, langsung aja dan disini gue akan kasih liat dulu yang pertama, sorry ya kalau rumah gue agak berantakan, mesi gue belum gedein apa-apa atau membangun apa-apa sekarang gue coba kasih liat dulu yang pertama cara untuk free player mendapatkan mobil secara gratis adalah dengan service pad dan memang disaat gue keluarin ini mungkin, mungkin, mungkin udah tinggal 3 hari atau 4 hari ya guys ya tapi gue rasa dengan kalau lo fokus disini lo bakal bisa dapetin itu mobil ya secara cuma-cuma dimana lo bisa dapetin 120 poin ya, getter, itu untuk dapetin mobil ya bisa di hari pertama lo akan finishin semuanya dan hari kedua sampai dengan hari keempat ya kalau kita total-total, ya guys, dimana lo akan mengumpulkan ya satu hari itu, itu 25 which is kalau misalnya lo ke saat 20 berarti tinggal saat 20 bagi 25 itu memang sih sebenarnya kalau dibilang masih cukup apa enggak ya untuk waktu yang ada gitu ya berarti BTS lo butuh waktu 5 hari setidaknya dan sebenarnya dengan waktu yang gue rekam ini ini bisa sih sebenarnya untuk lo bisa mendapatkan mobil gratis ya 5 hari itu semuanya lo jalanin lo bisa langsung mencet gue aja disini ya kan ini gen 5 victories in aeronautical best ini sebenarnya bagaimana lo menang ya lo harus dapet, ya harus mencapai kapan juga sama temen-temen camp lo ataupun temen-temen lo yang emang udah level tinggi ya guys ya dan ini bisa lo main juga peace on the horizon sebisa mungkin lo capai semuanya dulu untuk 25 poin di kali 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu itu pasti lo dapet 120 sebisa mungkin gue coba untuk hari ini juga keluar biar lo bisa update sampai dengan nanti hari kelima tapi kalaupun tidak ya kalau misalnya yang temen-temen udah pernah main tapi belum dapet setidaknya coba lagi untuk beberapa hal yang lo belum selesaiin sama kayak gue nih ya belum selesaiin ini juga kita sama-sama untuk selesaiin dan bisa nyampe ke 120 poin ya seperti itu which is gue masih tinggal 15 poin lagi dan it's done gue bisa nyampe ke sini ya untuk gue dapet vehicle yang ini ya nah terus apalagi nih terus kalau misalnya gue udah ketinggalan nih udah kelewati survival path-nya ini gimana oke ada lagi yang lain dengan cara lo pergi aja lo buat aja di tempat mekanik kita di awal ya yang seperti ini ya construction workbench-nya ini lo coba untuk buat aja ya guys ya disini dan lo cari yang namanya ini dia mechanic station ya mechanic station lo buat ya cuma butuhnya cuma kayu dan batu doang gak perlu yang aneh-aneh lagi jadi which is di awal pun lo bisa buat ya dan ketika ini lo udah kebuat lo bisa lari bisa bikin dan buat di mekanik itu guys sorry bentar gue biar-biar tutup dulu oke nah disini lo buat vehicle crafting atau pembuatan kendaraan nah kendaraannya apa aja nah kendaraannya ada 4 ini guys ya motor motor yang pertama sebenernya kita udah ada dan kita bisa bikin atau tidak terah lo aja mungkin kalau motor lo ancur ya kalau lo repair-repair akhirnya ancur lo pengen bikin lagi silahkan dan yang kedua ada cobalt blue wave ini dapetin ini gimana lo gampang tinggal ikutin get formula dan lo akan dikasih tau ini caranya lo dapetin ini dimana dan bagaimana cara dapetinnya learn to crash dan lo harus beli di purchase at shop ya di purchase at shop nah purchase at shop ini ini adalah purchase yang dimana lo itu harus menaikkan dulu reputasi dari wilayah tersebut atau komunitas di wilayah tersebut guys baru lo bisa beli cara formulanya seperti apa disini kita memakai uang gold sebanyak 50 ribu gold coin ya jadi lo harus nabung dulu lah nabung gold atau lo harus bener-bener men-sperk gold lo tuh secara bijak ya wisely untuk lo gunain gold coin lo dan disini lo harus butuh reputasi yang mencapai lie ya bukan friendly lagi tapi lie nanti ada juga yang honorable eh hunter kok honorable sih it's hunter ya nah kalau misalnya lo udah nyampe lagi kenapa lo bisa beli ini baru ya karena skutu ya udah jadi skutunya dia gitu oke nah terus yang ini ada lagi metal grey metal grey ini dapetnya dimana metal grey itu dapetnya dari game shop dengan syarat ini dia game shop supply lo udah mencapai level 4 nah kenapa gue belum bisa kesana karena gue masih di game yang supply station ya masih di 3 levelnya jadi satu level lagi kalau memang dari pihak ketua game gue menaikkan ya sudah gue baru bisa beli ini learn to craft di blueprint metal grey ini tetapi kemungkinan daripada yang gue pernah lihat dari game shop mereka itu akan memakai dengan game atau coin kontribusi yang lo punya seperti itu biasanya sih nah jadi kumpulin aja sebelum lo pada punya yang level 4 ini supply stationnya kumpulin sebanyak-banyaknya kontribusi di game dan bagaimana lo menambahkan lagi coin kontribusi lo semua nah untuk di blue l8 ini lo bisa mendapatkannya dengan cara exploration shop which is gue udah bisa beli sebenarnya kayak gimana kita lihat disini nah lo butuhnya adalah di redwood forest ini sebenarnya basic banget yang bisa kita dapetin untuk kita dapetin kendaraan mobil ya guys ya di awal-awal kenapa? karena redwood forest adalah tempat wilayah awal yang kita buka baik di story yang kemarin gue lihat ya yang gue kasih tau ke kalian mengenai survival gate nah itu bagaimana survival gate itu sendiri membuat lo bisa mengexplore redwood ini guys ya dan redwood ini juga lo akan dapetinnya adalah disini ini blueprint blue 808 yang dimana dia cuma butuh 8 coin dari yang namanya ini dia forest exploration point ya dapetinnya gimana? nanti gue kasih tau semua deh guys untuk bagaimana cara mendapatkannya karena itu lebih detail lagi oke nah untuk blueprintnya seperti ini dan cara ngebuatnya seperti apa oke cara buatnya kita tinggal lihat disini ini kalau yang buildable berarti kan isinya udah bisa kita buat nih kita udah punya bahannya kita bisa buat oke nah kalau yang dua lagi di atas kan yang disini ini ya kan ataupun yang di motor juga seperti ini kita bukan ngebuat tapi kita bisa beli guys belinya dengan apa dengan silver di building shop ya building shop nah kita bisa beli dengan silver so ini sangat apa ya itunya bisa apa ya tak memungkinkan lah ya possibility possible untuk kita bikin ya bisa juga ataupun circuit board juga ada sana ya circuit board juga ada disitu juga di building shop atau di recycle material terserah lo recycle dapetnya gimana next gue akan jelasin juga oke nah terus apalagi kalau misalnya kalau misalkan nih material lo kurang atau wooden board lo kurang segala macem iron alloy nya lo kurang lo bisa gunain aja craft card nya untuk apa tentunya pasti akan gue bahas di next video ya nah untuk disini vehicle crafting udah kelar dan bagaimana cara untuk mempertahankan agar kendaraan kita itu tetap bisa kita pakai yaitu dengan cara vehicle repair nah vehicle repair ini gunanya apa untuk nih kayak misalnya contoh lo ngendain motor lo nabrak lo nabrak zombie lo nabrak kotor warap semacam itu akan mengurangi durability yang lo punya ya nah durability ini jangan sampai nol kalau nol pasti akan lo nggak bisa perbaiki lagi dan hancur ibaratnya seperti itu nah pas lo ambil ini lo bisa bikin dengan ini semua nah dan 22 item ya air dua material yang pendukung ini itu bisa lo beli cara bebas di equipment shop atau risikal material seperti tadi gua bilang equipment shop itu memakai silver which is sangat possible banget untuk lo bisa untuk membeli berkali-kali disitu dan repairnya juga nggak nggak mahal gitu loh repairnya nggak mahal tergantung daripada jumlah dari sisi durability lo seberapa besar kalau misalnya ini masih segini lo repair cuma 117 tapi misalnya udah kayak yang satu lagi yang punya gue yang merah ini lebih dari setengah lo repair cuma 595 inches pakai silver nggak akan berbahaya juga dengan keuangan lo yang selalu dapat kayak gold gold coin ataupun tiket apa kupon gold kupon ya seperti itu guys nah ini cuma kategori-kategori aja kategori motor mobil dan juga ini untuk kayak mobil-mobil gede ya atau misalnya ya sekat-sekat jip seperti itu ya oke nah untuk mengenai bagaimana cara mendapatkannya udah seperti itu aja guys simple banget ya cuma ada dua cara yaitu dengan lo bikin atau lo pakai survival pad itu bisa lo dapetin lagi untuk mobil ataupun yang belum mencapai mobil itu pun lo bisa tahu nih gimana cara dapetinnya lo tinggal go aja untuk lo ikutin semua yang ada disitu sampai pointless 120 poin ya gitu aja so simple thank you banget temen-temen semoga bermanfaat kalau misalnya yang buat baru main ya dan untuk yang udah dari berapa hari belakangan main mungkin kalian belum belum tahu dan belum juga jadi lebih tahu lagi gitu aja kalau misalnya lo suka dengan video ini silahkan lo like kalau misalnya emang ada temen lo yang belum tahu dan lo pengen share silahkan aja dan juga kalau misalnya lo mau support channel ini silahkan lo subscribe di komentar di subscribe bawah ya guys ya dan jangan lupa nyalain juga loncengnya agar ada notifikasi ketika gue ngeluarin video-video baru gue oke guys kalau ada kritik dan saran atau ide apapun silahkan ya tulis di kolom komentar bawah oke gue muda tisya next time and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!